Guys, ini aku Welcome to workshop Oke guys Ini aku coba live ya guys Mudah-mudahan Apa namanya Bagus gambarnya Oke Ini aku ada di dump guys ya Terus Bentar Nah Udah ada yang online Rizal Halo-halo juga buat Rizal Ya mas Rizal ini Apa namanya Oke semuanya Selamat pagi Aku lagi mancing Ini dapat Kemarin dapat ikan lumayan banyak Ini ikannya gede-gede Ini segede gini Sejengkal Ikannya tuh ini Ini yang lebih gede lagi Masih dapat dua Masih dapat dua Om Artin kok jarang Iya sibuk soalnya Itu masih gerak-gerak guys Ikannya Terus kesian ikannya dikasih Umpan imitasi nih guys ya Oke aku mau menyapa kalian semua disana Soalnya Om Artin jarang upload Ini aku ada di dump ya guys ya Coba aku mau tanya Ini gambarnya bagus enggak Ini gambarnya bagus enggak Gambarnya oke enggak gitu Bisa diterima Aku kangen konten ya Kapan Om bikin konten lagi Ya nanti pastilah Burem Om ya Makanya aku Ini cuman menyapa anda aja Ini kemarin disini Aku sama temanku Eric itu Dia dapat dua ember Gede-gede loh temen itu Ada orang disitu Ini cuman dua Ini tadi pagi jam Berapa ya Sekitar jam 6 lah Masih gelap gitu ya Burem ya Tangan suaranya Om Artin Ya ini salah satu sungai Namanya Sungai Arkansas Itu dump Jadi dibuka disitu Nah ini Om Artin Tadi mancing Apa Ya peralatan sederhana aja biasa Tapi dapat ikan lumayan lah Gede guys Ikannya gede sekali guys Ya saya nanti mau Hey Aku mau tanya sama kalian Aku gini Maksud aku itu Aku punya rencana Yang enggak travel terus gitu Kadang-kadang aku kan di Arkansas sekarang Nah terus Awas ada buaya Enggak enggak ada buaya Disini ular paling Ular-ular yang Ular-ular itu loh Apa biasa yang ular biasa Bukan orang ular berbahaya Nah Kalau misalkan aku cerita yang Misalkan Kayak di Arkansas gitu guys Ada pembunuhan di tahun sekian Terus Rumahnya paling enggak tak kasih gambaran gitu Seperti ini keadaannya Itu kira-kira Oke enggak guys gitu Aku mau cerita-cerita yang Killer Gitu Mungkin someday Cerita yang horror gitu Ada Wah Kayak Enggak suara Rantang piring di mobil loh Apa aja kami mau Ya di Yotul Betul Little Rock Arkansas Betul ya Boleh om boleh Gitu ya Gaskin katanya Oke Iya Karena gini loh guys Terus terang aja Mobilnya om Martin itu boros Benzinnya Aku jalan ya Ini jujur aku bilang Jalan itu kira-kira Sat Eh berapa sebentar Tiga jam Atau ya Tiga jam Bolak-balik Itu aku harus keluarin duit Sekitar Hampir 200 dolar Tiga juta rupiah Lu bayangin Kalau aku keliling Tiap hari Ya aku sih maunya Kecuali kalau udah Rame bener ya Om Martin dapat Ya semua itu kan Take and give ya Gak mungkin om Martin Keluarin duit terus Tapi gak ada Apa Take nya kan Sama aja bohong Artinya Maksudnya gini Saya mikirnya gini Impas aja loh Impas gak usah Gak usah om Martin Bikin duit banyak Impas aja gitu Untuk buat bayar bensin Gitu aja udah Misalkan youtube nanti Kalau rame Makanya aku akal Gimana caranya Aku kasihin temen-temen Semua nih gitu loh Kasian kalian semua gitu loh Pada nungguin gitu Cuma aku juga gak Gak enak Gimana gitu Jarang apa Jarang online gitu Aduh Bentar Bentar guys Ya gini guys Ini di Itu kalau disitu Itu ada camping Tempat camping Di atas itu Itu ada campground disana guys Malah bagus kontennya Variatif ya Gitu ya Oke oke Iya nanti Ada mancing Terus aku kan Lagi belajar banjo Tau banjo ya Banjo yang gitarnya Orang Bluegrass itu loh Orang cowboy Yang bulat Itu Omartin udah beli itu Udah belajar Terus Nanti violin Ada biola Omartin Lagi Apa Letak atik biola Bikin Nanti Ya pokoknya Biar gak kalian gak bosen Terus lagi pas di Taman gitu Nyanyi lagu country Kan kalian suka gitu Terus sampai cerita apa Oke semuanya Yang barusan ngumpul Aduh banyak banget juga ya Kalian kangen sama Omartin Omartin juga kangen Omartin gini Senjata api Senjata api Kalau senjata api Mah gampang disini Tinggal beli aja Tapi Omartin Enggak-enggak bawa senjata Enggak Kan di Amerika itu Senjata itu murah banget Gitu 300 dolar udah dapet Gitu Kayak kemarin Omartin Beri pancing ini kan Itu kan ada Di toko senjata juga Ada orang jual itu Cuma berapa Dua setengah Itu ada Ada Itu masih gerak-gerak Tugas ikannya Tugas Tugas ikannya masih fresh Kayak gitu Murah Tapi Ya Omartin kan pakai camper van Kalian tau kan Camper van itu Di Amerika Camper van kayak Omartin itu Itu dianggapnya orang gelandangan Gue kasih tau aja Iya Dipikirnya Omartin itu orang gelandangan Gak punya rumah Terus Apa namanya Ya pokoknya begitulah Gitu Homeless gitu Jadi mereka gak bakal ganggu Makanya I take that credit Aku Aku ambil Kesempatan itu Gak apa-apa Makanya mobilnya Omartin itu Biar taruh di mana Gak ada yang otak atik Kalau di Indonesia Mesti dibobol Di dalamnya ya Repot ya Tapi kalau disini Gak Gak Karena Membobol mobil itu Mereka mikir dua kali Ya kayak gitu guys ya Omartin ini mau nyapa-nyapa Gitu ya Oke jadi Apa namanya Kontennya Variatif ya Oke berarti Gak di Virginia lagi Enggak Gak usah Udah keliling kemana-mana Udah gak di Virginia Konten makan juga boleh Oh mancing juga boleh Gitu ya Ya wis lah Pokoknya apa aja Tak masukin ya Gitu ya Yang penting Iya Memang bener juga sih Kadang kalau konten itu Satu itu aja Bosen gitu kalian gitu Gitu Jadi mesti ada Variasinya Apa-apa gitu ya Oke lah Merti membuat channel Om menjadi sedikit Berbeda Dengan mengungkap Sisi lain Amerika Mystery horror Iya aku punya Keinginan gitu Jadi ada Tempat-tempat Ya seperti Di daerah Kansas ini Itu Itu ada tempat-tempat Yang Misalkan Angker gitu ya Maksudnya Dalam arti Pembunuhan Sampai dibuang Ke gunung Atau apa Ada Namanya Orang jahat Dimana-mana Ada gitu Dengan Memisalkan ada Cerita Berseri yang Satu keluarga gitu Dibunuh semuanya Terus Aku Aku udah baca Artikel itu Apa Apa gue bagi ini ya Sama anak-anak ya Biar Anak-anak yang belajar Hukum pun juga Belajar gitu loh Ada sesuatu Gitu ya Oh Di Amerika tuh Tingkat kejahatan Seperti itu Terus model style Dan mereka Anak-anak yang belajar Hukum law itu Bisa juga Pick up dari cerita itu Tapi omartin Mau kemas sesuatu Yang Apa ya Yang gak bosen gitu loh Aku masih mikir gitu Kalian pikir Aku gak kangen gitu Sama kalian Kangen lah Oke guys Aku mau Ntar lagi omartin kerja Ini ada waktu Kira-kira sekarang Jam 8.30 Jadi 30 menit lagi Aku gak bisa lama-lama Aku hanya menyapa Kalian saja Ya Moga-moga Kalian masih tetap betah Sama omartin disini Untuk Tonton Konten-konten Yang akan saya sajikan Sama anda Saya gak mau guys Asal upload gitu aja Kasian kalian Kalian udah ngeluarin internet Mahal-mahal Kalau di Indonesia kan lumayan ya Terus Kontennya asal-asalan gitu ya Apa ya Gak enak gitu Kalau menurut omartin sih Harus bagikan sesuatu yang Ya Bermanfaat gitu loh Maksudnya gitu Ini akhirnya bening ya guys ya Sekali lagi Di Apa Amerika Dia punya air Ya Cukup Dijaga lah gitu Seperti omartin Pernah ceritakan Ya gitu Oke Saya mau Sekali Sebulan nge-vlog om gitu ya Oke bisa-bisa Panji Mahesa Sekarang malah Bang Neksi Yang ikut Eh hiatus Juga nge-vlog Oh ya Suara Prabowo Gak sih Eh jangan ngomong politik disini Nanti ada yang Fansnya Nomor satu Nomor tiga Ntar berantem lagi Aku gak mau gitu Pokoknya kalian semua Indonesia satu Gitu loh ya Ya kita lihat sajalah Prabowo itu Apa namanya Punya Visi-visi yang bagus juga Nanti kita lihat Apakah benar gitu Kita buktikan Orang bisa aja ngomong gitu Tapi apakah benar Nanti kita buktikan ya Darang muncul om Iya sibuk kerja gitu ya Eh gak apa-apa Om matiin konten santai Maupun serius kiranya Oke oke Wih kemarin coblos om Enggak aku kemarin gak coblos jauh Masyarakat disana Mengenai politik itu Bagaimana om Apakah juga panas Macam Indo Oke 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 Gitu ya Pokoknya aku bahas Apa aja gitu ya Gitu ya Yaudah Oke oke Disini sih di Arkansas Sini banyak tempat campground Tempat sungai-sungai Banyak apa gitu Sambil ngobrol gitu ya Masa gitu ya Oke deh Kalau itu memang maunya Anda Iya ini di lake Iya iya Ini di Bukan-bukan di lake Ini di sungai Di sungai sorry Ini Arkansas Sungai Arkansas ini Arkansas River Om Martin mancing itu tuh Dapat tuh Dapat 2 ikan gede-gede Kira-kira mungkin Sejengkalnya om Martin gini Lebih gede lagi Dua kali jengkal itu Gede banget Dapat 2 kan lumayan Digoreng Itu enak loh guys Digoreng dibikin Gurami asam manis Oh enak sekali Oke guys Aku mau mancing lagi ya Sorry aku gak bisa Tunggu lama-lama kalian Nanti deh Aku bikin Aku tau kalian kangen Om Martin juga kangen Sama kalian Salam sama temen-temen Yang lainnya Eh om Martin udah mulai Ngevlog lagi Walaupun dikit-dikit Aku usahain kadang-kadang Aku mikir gitu Aduh kasihan ya temen-temen Yang mereka butuh informasi gitu Ada banyak informasi Yang bisa aku bagikan Tapi kesibukan Kadang Ya macem-macem lah Oke Jangan khawatir Om Martin masih tetap Seperti yang dulu Oke Digoreng dadakan Om iya Kalau bahasa Inggris Itu bahasa orang sini kan Jadi orang pendatang Ya it's okay Saya selalu om Iya oke Bagus vlog yang di atas gunung Macam wow bersih airnya Iya iya Panji Mahesha Terima kasih Anda penonton setia Saya lihat berkali-kali Semuanya buat temen-temen juga Yang lainnya yang setia Tetap steady Tempat yang matinya Itu dam Seperti ini Itu dibuka itu Ini air Ini ikannya banyak Kasih Banyak ikannya Aku mancing lagi ya Oke Terima kasih teman-teman Semuanya Kita akan ketemu lagi Oke Bye bye Astaga Jangan lupa ya Di share videonya Thank you